Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kembali lagi bareng aku di rei dalam channel di rei daya lova Hai semuanya aku seneng banget karena ini tuh video pertama aku yang ada setelah aku di monet ya dan aduh aku bener-bener senang banget aku tuh rencananya mau aku tiap hari tapi aku nggak bisa aku nggak bisa aku nggak bisa jadi aku waktunya paling sebisa aku aja ya paling seminggu dulu kali itu kan ya ya tahu gitulah kalau bisa usahainlah supaya bisa terus upload gitu kan karena kan udah monet ya jadi sayang kalau jarang di upload gitu nah buat kalian yang kenal aku dari awal pasti kalian sudah sering banget lihat aku tuh pakai kutek ya guys ya contohnya tuh kayak gini nah hampir di setiap video aku sih kalau kalian lihat aku dari awal tuh aku sering banget pakai kutek itu aku sering banget ngewarna-warnain kuku aku gitu yang pakai warna biru pakai warna merah pakai warna orange gitu atau warna pink itu sering banget guys bahkan aku sering juga pakai kuku-kukuwan palsu gitu karena aku seneng banget ngeliat kuku aku tuh warna-warni gitu karena imut aja gitu lucu gitu nah ini tuh kutek kayak gini tuh nggak bisa dibawa sholat guys ya korek me ifam wrong ya tolong koreksi kalau aku salah gitu tapi setahu aku kutek-kutek yang kayak gini itu itu nggak bisa dibawa sholat nah solusinya supaya aku bisa bawa supaya aku bisa sholat gitu ya adalah dengan menghapus ini terlebih dahulu jadi itu harus dihapus dulu karena nggak bisa dibawa sholat gitu kalau mau bisa dibawa sholat pakai yang henna-henna yang lengket gitu kan ya yang memang udah lengket sama kuku dan itu baru bisa dibawa sholat tahu aku tapi ya koreksi kalau aku salah koreksi di kolom komentar ya Nah aku tuh kemarin-kemarin tuh jadikan udah selesai itu kan masa-masa yang itulah masa-masa cewek itu ya jadi aku tuh udah harus sholat gitu nah ternyata pas aku mau bersihin ini pembersih kuku aku tuh rusak guys atau udah habis nah jadi aku bingung waktu itu aduh gimana ini kalau aku pesen di shopee datengnya tiga hari lagi gitu jadi lama jadi nggak bakal bisa datang gitu nggak bisa aku sedangkan aku harus butuh sekarang jadi ya udah aku keliling-keliling itu dan aku akhirnya nemu ini guys nah ini yaitu pembersih kuku juga pembersih kuku pembersih kutek dan pembersih kayak eh hiasan-hiasan di kuku kita guys nah itu namanya aseton jadi kita bakal review ini hari ini ya Nah ini tuh aku belinya di swalayan di sini juga di tempat aku harganya adalah 9500 rupiah tuh murah banget kan itu dapat segini guys tuh dapat ini tuh bener-bener penuh banget penuh banget dari sini ke sini itu cuma 9500 guys dan itu dibuatnya diproduksi oleh PT usfi usfi Jalan Kedung cowok 345 Surabaya Indonesia jadi itu dibuatnya di Surabaya guys Jawa Timur ya nah terus komposisinya itu tuh dari aseton 90% etanol etanol 10% oke jadi dua itu teman-teman dua nah kegunaannya untuk merawat dan membersihkan kutikula kuku jadi untuk merawat kuku kita gitu ya Nah terus ini tuh cara pemakaiannya adalah kita basahi ini tuh nah basahi asam itu dengan diusapkan ke kapas jadi kita ada kapas guys jadi kapas nih nih kapas nih kapas ya Nah kapas ini tuh kita basahin sama sama ini terus kita usap-usap di kuku itu cara penggunaannya terus ini jauhkan dari jangkauan anak-anak ya pastilah ya terus jangan sampai kena mata ya pasti dan ini tuh beratnya itu 50 ml 50 ml gitu ya terus udah hidupnya di Surabaya dan itu kalau dilihat sekilas tuh warnanya tuh kayak ijo-ijo gitu guys ya tapi mungkin ini karena warna dari botolnya ya ini efek warna dari botolnya guys kayaknya Oke itu udah pernah aku pakai sekali teman-teman karena kemarin tuh aku udah kepepet banget jadi nggak mungkin kan aku udah beli ini terus aku mau review dulu kan nggak mungkin kan ya jadi aku kira-kira sekarang ya udah aku pakai aja langsung gitu dan juga aku langsung sholat habis itu gitu jadi sekarang aku reviewnya belakangan aja gitu sebenernya udah dari kemarin-kemarin sini aku beli gitu Nah cuma sekarang aku pakai kutik lagi jadi harus aku bersihin lagi jadi aku pikirkan sekalian aku bersihin ya udah sekalian aku review gitu sebenernya kemarin-kemarin aku pakenya yang ini nah itu namanya sonly sonly high quality gitu police remover nah itu lebih banyak guys 60 ml ya 60 ml gitu tapi itu botolnya kayak plastik itu enggak sih tuh plastik itu tapi kalau ini itu botolnya kayak beling gitu kacak tuh ini perbandingannya ya Nah sonly ini tuh harganya Rp10.000 waktu itu aku beli tuh masih ada harganya tuh bisa lihat ya kelihatan nggak sih ini Rp10.000 itu harganya Rp10.000 dan itu sama aja buat ngebertiin kuku cuma yang ini tuh komposisinya lebih beda guys kalau itu komposisinya fragrance atau parfum komponen and finish terus fragrance benzyl alkohol Oh ini ada alkoholnya kalau ini dia etanol bukan alkoholnya etanol sama setor kalau ini dia ada alkoholnya terus Aqua juga profilenskisol dmdm hidantoin citrus limonous leaf extract Oh jadi dia ada ekstrak ekstrak dari daun citrus gitu Nah terus ini diproduksi oleh petes SGA Global kosmido Bogor Oh ya ini diproduksinya di Bogor kalau ini di Surabaya gitu oke dan ya ini lebih banyak sih dan ini harganya lebih mahal karena ini Rp10.000 tapi sesuai dengan beratnya yaitu 1060 ya 60 mililiter kalau ini cuma 50 mililiter ini 9500 gitu perbandingannya ya Nah ini tuh abis guys memang ada dikit banget tuh masih ada secuil banget gitu tapi aku tuh kemarin tuh udah sepenuhkan kuku aku tuh penuh semua jadi aku butuh banyak gitu ya udah ini aku enggak aku pakai aku beli baru yang ini 9500 nah katanya tadi kegunaan eh cara menggunakannya adalah pakein kapas terus kapasnya itu tuh kita basahin pakai ini terus nanti aku usap-usap ke kuku kita yuk kita praktekin Oh iya itu kalau dibuka kayak gini guys tuh gitu ada pengamannya juga Nah kalau yang ini sonri itu pasti buka tuh pasti buka langsung aja guys tuh langsung aja nggak ada pengamannya gitu tapi dasok itu kan juga ada tutupnya jadi aman lah kalau kita bisa jaga dengan rapi gitu kan yuk sekarang kita buka dulu gila kena tangan aku loh guys gila kena tangan aku udah dingin banget sumpah dingin banget kita pakai kapas aja supaya nggak kedinginan Oh gila lubangnya besar gede banget guys dia putih guys bener-bener putih ternyata yang hijaunya itu botolnya doang yuk ini udah basah dan ini yuk kita praktekin Nah kalau yang ini guys itu kalau diperdiusapin itu langsung hilang nah ini yuk kita lihat apakah dia langsung hilang kode sepi Ambiar sih tuh langsung hilang dong guys tuh nah ini kalau aku pakai polish remover ya kalau aku pakai yang ini guys ya kalau pakai ini nah sekarang coba yang ini kita bersihin tanpa pakai ini guys tapi bersihin sama pakai ini kalian lihat nanti perbandingan perbandingannya gimana sih supaya kalian kelihatan gitu nah jadi ini guys ini yang aku bersihin pakai kuku tanpa pakai polish remover tuh tuh ini 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 yang pakai polish remover ya agak susah ya kalau kayak gini kayak gini kita bandingin pakai ini deh dua ini aja kita bandingin ya ini yang aku nggak pakai polish remover Nah sekarang kita kita pakein polis remover ya Oke kalian bandingin tuh nah ini yang pakai polish remover ini yang nggak pakai polis remover ini bisa diituin lagi dibuat ini juga bisa dibuat gini-gini lagi di nah capek oke ini perbandingannya guys ini nggak pakai polish remover ini yang pakai polish remover tuh sekalian lihat tuh kan jadi bener-bener polish remover itu bener-bener bantu banget dan kita nggak enggak capek gini-gini gini-gini guys tuh cuma gini-gini doang tuh tuh pas aku bersihin tuh tuh langsung hilang yuk sekarang kita lanjut kita bersihin semua itu saris lain banget aku suka banget sih apa ya ngeliat perubahan dari yang dia tuh merah terus jadi polos lagi kesatnya dikasih kutek lagi jadi merah lagi uh seneng banget rasanya tuh bahagia banget gitu jadi udah kasihin bersihin lagi nih nih ya di kalian bener-bener lihat ini kelihatan kasih kalian tuh oh ya ini tuh bisa nggak sih dipakein ke yang yang lain nggak bisa ya guys ya untuk ngebersihin makeup jangan-jangan main-main nggak boleh itu bisanya buat ngebersihin kuku udah ada keterangannya buat ngebersihin kuku jadi bukan buat ngebersihin makeup ya kalau ngebersihin makeup udah ada lain lagi-lagi nah buat kalian yang suka banget gitu kan ngecat-ngecat kuku ngewarnain terus kayak eh pasang-pasang kutek segala macam gitu tapi kalian kan tuh eh lagi enggak dalam masa-masanya wanita gitu artinya kalian harus sholat artinya gitu jadi ya kalau nggak mau kalian bener-bener harus butuh ini buat ngebersihin gitu karena kan jam-jam sholat tuh kan enggak sehari ya jadi bener-bener harus ya paling kalian pakainya tuh sejam gitu tuh sepertinya aduh mau sholat bentar lagi hapus aku itu aku banget sih aku banget gitu aku tuh kayak pakein gini ya kayak apa ya kuku polos tuh kayak jelek aja gitu dilihat kalau aku kalau bagi aku gitu jadi aku warnain itu nanti kalau udah waktunya mau sholat aku hapus gitu aku sholat nanti kalau itu aku andain lagi gitu kurang asem banget kan kurang kerjaan sih tapi ya ya udahlah gimana dong kalau kalau suka gitu kan Oke guys itu dulu ya video dari aku nah buat kalian yang mau beli yang kayak gini sebenarnya ini ada sih di toko-toko online enggak mesti di sualayan enggak mesti di lupa guys aku mana sih tutupnya tadi lupa hilang-hilang guys yang apa-apa lagi main aja dulu hilang aja penutup jangkanya tadi kalau nanti aku temuin lagi ih ih hilang masa ya ya udah lah ya Nah pokoknya kalau kalian mau beli yang ini bilang aja sih Asetone gitu karena mereknya kan Asetone ya jadi cari aja di Shopee atau Lazada atau Tokopedia pokoknya yang tempat-tempat marketplace gitulah ya e-commerce gitulah ya yang tempat buat jual-jual sesuatu gitu nah itu pasti ada Asetone dan harganya pasti bakal lebih murah dari ini ya jadi ini segitu dulu video dari aku semoga ini bermanfaat dan buat kalian yang juga suka sama kutek-kutekan dan juga suka sama pewarna-pewar dunia pewarna-warnaan kun kuku jangan lupa buat beli ini karena ini saya rekomen di tengah oke segitu dulu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati